Sampai jumpa di video selanjutnya. Daun duduk adalah salah satu jenis tubuhan semak liar yang banyak dijumpai di daerah tropis termasuk Indonesia. Tubuhan ini sering ditemukan di peladangan semak belukar dan sekitar pekarangan rumah. Coba Anda cek di pekarangan rumah Anda. Tumbuhan daun duduk tumbuh tegak dan bisa mencapai ketinggian sampai 6 meter. Batang tanaman ini cenderung bulat dan berwarna coklat tua. Tanaman daun duduk tumbuh di daerah dengan suhu lembab dengan sedikit sinar matahari tetapi tidak terlalu kering. Daun duduk memiliki nama latin Desmodium Triquetrum. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut Tri Flower Desmodium. Di Indonesia sendiri daun duduk memiliki beberapa sebutan lain diantaranya kicong corang, genteng jangkeng, sosor bebek, potong kujang, dan gulualang. Daun duduk mengandung asam silikat, trigonelin, hipoforin, tanin, saponin, dan flofoida. Dan telah lama digunakan untuk pengobatan tradisional berbagai macam jenis penyakit. Hasil daun duduk dipercaya mampu mengobati wasir, rematik, dan peluru air seni. Namun sayangnya, bagi kebanyakan orang, tumbuhan ini dianggap sebagai tumbuhan liar yang tak memiliki manfaat apa-apa. Bahkan sering dianggap sebagai gulma atau tumbuhan liar pengganggu tanaman budidaya, sehingga sering dibasmi. Inilah beberapa manfaat atau khasiat daun duduk bagi kesehatan, dikutip dari berbagai referensi. Manfaat yang pertama, mengobati radang ginjal. Radang ginjal menyebabkan kesulitan buang air kecil dan bahkan demam. Untuk menyembuhkan penyakit ini, 60 gram daun harus dimasak, saring, dan minum 1 gelas di pagi hari. Manfaat yang kedua, mengobati wasir. Manfaat lain dari daun duduk adalah mampu mengobati wasir. Caranya, Anda bisa memasak daun ini dengan takaran 1 gelas air selama sekitar 15 menit. Minumlah air busan dalam sekali minum. Manfaat yang ketiga, meredakan muntah saat hamil. Efektivitas daun duduk juga dipercaya berkhasiat untuk pengobatan muntah pada ibu hamil. Ambil beberapa daun duduk dan potong kecil-kecil, rebus daunnya dengan 3 gelas air, lalu minum 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Manfaat yang keempat, mengobati penyakit disentri. Disentri adalah penyakit yang disebabkan infeksi bakteri, yang biasanya menyerang anak-anak dan orang-orang yang tinggal di lingkungan sanitasi yang kotor dan buruk. Untuk mengobati disentri dengan dedaunan daun duduk, ambil 30 gram dedaunan daun duduk, cuci bersih, dan giling halus. Daun diseduh, masukkan 3-4 gelas air panas, dan diamkan selama 15 menit. Saring, lalu tambahkan garam, aduk sampai larut, dan minum selagi masih hangat. Manfaat yang kelima, mengobati amandel. Daun duduk juga efektif untuk mengatasi gangguan masalah tenggorokan Anda, yaitu mengobati amandel. Hal yang sering dialami penderita amandel adalah pembengkakan. Dengan daun ini, Anda bisa meredakan pembengkakan amandel. Manfaat yang keenam, peredak demam. Bagi Anda yang memiliki anak dan sering mengalami demam, Anda bisa beralih ke pengobatan herbal dengan daun duduk ini. Daun duduk juga dipercaya mampu meredakan demam, sehingga bisa mengembalikan suhu tubuh yang tinggi menjadi normal kembali secara perlahan. Manfaat yang ketujuh, mencegah penyakit hepatitis. Penyakit hepatitis juga bisa dicegah dengan khasiat daun duduk. Daun yang satu ini memiliki sejumlah senyawa yang baik untuk pencegahan hepatitis. Manfaat yang kedelapan, menghentikan luka. Luka yang terjadi pada tubuh dapat diatasi dengan daun duduk. Biasanya luka baru akan mengeluarkan banyak darah dan lama mengering. Daun duduk ini juga berfungsi untuk menghentikan dan mempercepat pengeringan luka. Manfaat yang kesembilan, meningkatkan nafsu makan. Nafsu makan yang menurun dapat mempengaruhi kesehatan tubuh. Anda menjadi kurang berenergi disebabkan kurangnya asupan makanan yang cukup. Dengan daun duduk, Anda dapat meningkatkan nafsu makan, sehingga tubuh tidak kekurangan nutrisi. Manfaat yang kesepuluh, mengatasi asam urat. Penyakit asam urat juga dapat disembuhkan dengan menggunakan daun duduk. Daun duduk juga berfungsi sebagai obat herawal alami yang dipercaya maupun merendangkan penyakit asam urat, sehingga Anda pun akan jauh lebih sehat. Manfaat yang kesebelas, obat radang usus. Bagian organ pencernaan yang bisa mengalami peradangan adalah usus. Ini karena sebagian besar usus adalah otot lunak yang berfungsi untuk memproses sisa makanan. Cobalah menggunakan khasiat daun duduk untuk mengobati peradangan. Manfaat yang kedua belas, mencegah pingsan. Manfaat lain daun duduk adalah dapat mencegah pingsan, karena kandungan senyawa dalam daun duduk bisa mencegah dan mengatasi gejala pingsan, sehingga orang yang sedang pingsan akan segera siuman dan sadar kembali. Itulah beberapa manfaat atau khasiat daun duduk bagi kesehatan. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya ya. Subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk terus membangun channel ini lebih baik lagi. Jika Anda memiliki pertanyaan atau request, silakan diajukan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.